Assalamualaikum Sobat Football Leonatit, ringan amatiran ala gua Semoga Sobat Football Leonatit sehat-sehat selalu sekeluarga Oke, ada sebuah wawancara ya di acaranya Gary Neville We are the overlap Kalau tidak salah ini juga termasuk dengan Sky Dimana tamunya adalah Andre Onana Jadi ada interview yang dilakukan Sobat Football Leonatit yang ingin lihat secara lengkap Bisa langsung ke channelnya We are the overlap ya Disitu kurang lebih sekitar 30 menitan Nah, ada beberapa poin menarik dari wawancara tersebut Yang akan gua bahas, gua sampaikan dulu Seperti biasa gua artikan ya Andre Onana ini mengatakan kepada Gary Neville Ketika ada hal yang tidak betul Jangan menyerang yang paling mudah Saya disini untuk mengambil pelurunya Artinya ya untuk ketika memang ada sesuatu yang tidak bagus Kritikan dan banyak juga serangan ya Andre Onana mengatakan Jangan diarahkan kepada pemain muda Arahkan ke saya Dia juga mengatakan Saya happy untuk memiliki rekan-rekan tim Yang saya miliki sekarang Bruno Fernandes ini selalu tersedia Kasimiro terlalu sedia Harry Maguire terlalu sedia Rekan-rekan saya Mereka ini membuat saya Lebih mudah ya Andre Onana juga mengatakan Kalau Premier League ini lebih tinggi Daripada UEFA Champions League Dalam sisi intensitas Untuk saya ini merupakan liga yang top Liga yang fantastis Ini merupakan liga terbaik di dunia untuk bermain Andre Onana juga mengatakan Terkait dengan crossing ya Saya mencintai crossing-crossing Saya menyukainya Tapi disini Penyegah Gawang tidak memiliki perlindungan Kadang-kadang Saya Berjuang ya Dengan pemain Sebelum crossing itu Dilakukan Saya Ya menggunakan sikut saya ya Kurang lebih demikian Terkait dengan Andre Onana yang telah menghadapi 600 tembakan Ini merupakan harga yang dibayarkan Sementara Musim lalu Kita tidak menghadapi hal demikian Dan saya 100% yakin Musim depan kita tidak akan menghadapi hal ini Lalu dia juga mengatakan Terkait dengan Eric Ten Hag ya Dia merupakan orang yang sama ketika dia di Ajax Kita ini hanya mengatasi Sorry Kita ini hanya menghadapi Situasi yang sulit Dan kita ini cukup besar Untuk bisa menerima realitasnya Terkait dengan latihan Sorry Andre Onana mengatakan Latihan di Manchester United ini sangat bagus Saya tidak berpikir kita harus berbicara terkait dengan hal tersebut Dan juga kita memiliki pelatih-pelatih keeper Yang luar biasa Dan mereka melakukan pekerjaan yang juga fantastis Itu tadi Beberapa poin yang dibicarakan oleh Gary Neville Ditanyakan dan juga dijawab oleh Andre Onana Ada beberapa hal yang ingin gue bahas Pertama adalah bagaimana Andre Onana ini menyebutkan Ya kritikan itu jangan di Arahkan kepada para pemain muda Arahkan kepada pemain-pemain senior Bahkan dia juga mengajukan dirinya Ini menurut gue gestur yang bagus Bahwa memang Dia ingin melindungi Pemain-pemain muda di Manchester United Dia juga mengatakan Ketika ada hal yang salah Jangan menyerang Pemain muda Saya disini untuk mengambil kritikan tersebut Bahkan serangan tersebut Ada Bruno Ada Casemiro Ada Harry Maguire Kita terbiasa untuk hal tersebut Apakah kritik dari mantan pemain itu menyakitkan Jujurnya untuk saya Saya tidak begitu berkonsentrasi ya Untuk hal tersebut Saya ini bergabung di tim ini Memang untuk mengambil Atau menghadapi peluru-peluru tersebut Dan Andre Onana juga mengatakan Saya harus beradaptasi Dan ini memakan waktu 6 bulan Dan pada saat itu saya tidak bermain bagus ya Untuk bisa ya melakukan adaptasi Apakah Keputusan yang sulit Untuk meninggalkan Inter Milan Dan bergabung dengan Manchester United Tidak Ini tidak sulit Anda tidak bisa mengatakan Tidak untuk Manchester United Salah satu klub terbesar Di dunia Dan saya sangat tertarik Untuk bisa bergabung Dia juga mengatakan ya Manchester United ini Menuju ke final Piala FA Tujuannya satu Kita adalah Manchester United Dan kita ingin memenangkan gelar tersebut Ya Ya tadi disebutkan Terkait dengan kritik ya Andre Onana Mengisyaratkan juga Bahwa memang pemain-pemain senior Di Manchester United ini Sudah pasang badan Untuk menerima Kritikan bahkan serangan Serangan ini by the way Hal yang sebenarnya tidak gue pahami ya Dari para fans Tapi ya namanya fans juga Macam-macam ya kan Ada pengetahuan Dan lain-lain Kritikan selalu terbuka Tapi serangan itu menurut gue Kadang terlalu berlebihan Dan Dia juga mengatakan Bahwa Andre Onana butuh 6 bulan Dan menurut gue tuh bagus Dia cuma bisa Sorry Dia hanya membutuhkan 6 bulan Sebelum artinya Akhirnya memang ada peningkatan Dari penampilan Andre Onana Baik itu dari sisi defensif Maupun dari sisi build up Gue dari awal katakan ya Di Manchester United Ini gue ikuti betul Dari jamannya Keeper masih Peter Schmeichel Bagaimana Posisi keeper ini kan Di 11 pemain di atas lapangan Hanya 1 Tapi 1 ini sangat menentukan Ketika keeper ini bagus 10 pemain bisa bermain dengan tenang Tapi ketika 1 ini tidak bagus 10 pemain yang lainnya Ini juga Apa ya Menimbulkan kekhawatiran ya kan Ketidakpastian Bahkan Rasa tidak percaya diri Secara kolektif Jadi memang sangat Krusial posisi keeper Sering sekali Sudah dari dulu ya Dari tahun 90an Bahkan Posisi keeper di Manchester United ini Selain skill Ada hal yang lebih lagi Yaitu adalah rasa percaya diri Mental yang kuat Karakter yang besar Dan Menurut gue Sejauh ini membuktikan memang Andre Onana Dia memiliki hal tersebut Gue inget betul ya Kritikan dan bahkan Sekali lagi serangan Di musim pertama Dari Andre Onana Tepatnya di 6 bulan awal Ketika dia banyak melakukan Beberapa blunder Iya gue aku itu memang Kesalahan ya Itu memang blunder Dan itu harus diperbaiki Kritik gue pada saat itu Itu harus diperbaiki Dia harus bisa lebih tenang lagi Dia harus bisa lebih Apa ya Lebih kuat lagi Mental dan juga karakternya Tapi pada saat itu Sudah banyak sekali suara yang mengatakan Jual saja Buang saja Jadi yang namanya Rasa kesabaran itu Sangat tipis sekali Sangat terbiasa dengan Permainan game Ya kan Cara-cara instan Baru 6 bulan 50 juta Tidak diberikan nafas Heran gue Betul-betul heran Segala sesuatunya Butuh Butuh proses David De Gea Gue inget betul David De Gea itu prosesnya Bahkan Cukup panjang Sir Alex Ferguson Dia datang dengan usia muda Ada kompetisi dengan Andres Lindegaard Pada saat itu Dan bagaimana proteksi Juga diberikan Oleh staff kepelatihan Oleh Sir Alex Ferguson Langsung kepada David De Gea Dalam usaha Untuk ini tadi Proses dia menjadi Keeper utama Di Manchester United Dan gue melihat Andre Onana Ketika gue bandingkan Contoh dengan Keeper-Keeper sebelumnya Tim Howard Lalu juga Fabian Bartes Lalu juga Roy Carroll Contohnya Keeper-Keeper sebelumnya Dari Manchester United Ini Dia Cenderung oke Oke bahkan bagus Artinya 6 bulan Dan dia sekarang Di beberapa pertandingan terakhir Paling tidak paruh Kedua musim ini Menjadi sosok vital Bukan hanya Tentang menyelamatkan Melakukan save Yang juga luar biasa Dan krusial Tapi juga Bagaimana Build up yang dilakukan Baik itu Dari belakang Maupun juga Bola-bola Direct langsung ke depan Gue ingat betul Selama beberapa musim Ke belakang Pemain Manchester United Atau bahkan fans Ini sering sekali Merasa Tidak Pede Gue melihat Di permainan Di atas lapangan Ketika ada Back pass Kepada keeper Musim-musim sebelumnya Ini Mereka kayak tidak yakin Tapi sekarang ini Bisa dengan enak Mereka lakukan Mereka pas Andre Onana Juga memiliki Kemampuan yang Baik dalam mengolah bola Apakah Diumpan secara langsung Long ball ke depan Atau di Dia mungkin Capping Ataupun bahkan Melakukan sedikit Dribbling Umpan pendek Dan lain-lain Dan itu lebih Lebih lancar Dilakukan oleh Andre Onana Dan ini merupakan Poin plus Dibandingkan dengan Musim-musim lalu Yang menurut gue Luar biasa Bahkan ini dilakukan Masih dalam Musim pertama Yang belum selesai Dari Andre Onana Karena masih ada Satu final lagi Tapi secara keseluruhan Gue sih Melihat ada Masa depan yang cerah Artinya di musim kedua Dari Manchester United Dan tentu saja Posisi keeper ini Juga banyak Berpengaruh Dari situasi Di lini belakang Ketika Lini belakang Manchester United Bisa lebih rutin lagi Pemain-pemainnya bisa Tidak terlalu banyak Berganti-ganti Seperti musim Lalu lah ya Lebih Tujuannya adalah Menang Mudah-mudahan juga Bisa menang Ya pastinya ini Pertandingan akan 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 sulit Ini bukan hal yang Jauh dari mudah ya Menghadapi Manchester City Musim lalu Kalah Tipis 2-1 Ada hal yang Tidak maksimal Semoga musim ini Nanti di final Bisa di Perbaiki Terakhir Gue juga ingin Membahas Terkait dengan Ya Andre Onana Menyebutkan Terkait dengan Eric Ten Hag Dia melihat bahwa Eric Ten Hag Ini sama Seperti yang di Ajax Dan Saat ini Kenapa ada kemunduran Ini Karena memang ada Situasi Yang Sulit Di Manchester United Salah satunya jelas Sidera pemain Yang memang Sangat besar Bahkan Di Kemenangan Manchester United Ketika menghadapi Brighton Memang itu adalah Kemenangan Memang itu Hal yang luar biasa Clean shit Tapi gue juga tetap Melihat Bagaimana ada Banyak kekurangan Di pertandingan tersebut Kenapa Salah satu hal terbesarnya Adalah memang Cidera pemain Bagaimana sektor Back sayap Misalnya Gue melihat Di pertandingan tersebut Aaron Wan Bisaka Tidak tampil Maksimal Dimana ketika Posisi itu Diisi oleh Diogo Dalo Mungkin bisa lebih oke Kiri pun juga Demikian Mungkin Ketika ada Look show Yang tampil Memang murninya Dari back kiri Ini bisa Lebih bagus lagi Lalu juga Bagaimana Partnership Di Centerback Ini juga Kasimero Bermain oke Ada penyelamatan Yang bagus Tapi juga Tapi agak Tapi agak Tidak mutu Karena selalu dikatakan Ya ketika Menang Eskut Ketika kalah Yang dijadikan Alasan adalah Cidera pemain Kenapa Menang Tidak Menyebut Cidera pemain Sebagai Gue justru berpikir How come pola pikirnya seperti itu Justru ketika bisa menang Dengan Squad yang compang-camping Ini sesuatu yang positif Dan ketika kalah Dengan squad yang compang-camping Memang itu faktanya Jangan dibalik pola pikirnya Kalau dibalik pola pikirnya Berarti memang tidak ada Apa ya Sama sekali terlalu a priori Menurut gue Janganlah demikian Kasian dong ya kan Kasian siapa Kasian pola pikirnya Tapi balik lagi sih Gue tetap melihat Memang ada hal yang bisa Mungkin bisa lebih maksimal Tapi memang pencapaian Kemarin menghadapi Brighton Dengan Kembali lagi ya Dengan squad yang compang-camping Dengan Mentalitas mungkin pemain Yang oke yang penting Kita tidak cedera saja Artinya Memang sudah dilepas Nampaknya posisi di liga ini Tapi pemain ternyata Masih tetap mengincar kemenangan Dan menurut gue ini poin yang juga Sangat besar dari pertandingan tersebut Ya Itu tadi Kurang lebih Wawancara dari Andre Onana ya Dengan Legenda Manchester United Gary Neville Bagaimana murt sobat football United Seperti biasa Drop kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih sudah menonton